Berikutnya kita jumpai penanya yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pak Dokter dan juga dari hamba Allah Di Berbes Kalau dituntut untuk mencukupi kebutuhan Sehari-hari dan kebutuhan Risiko anak setiap hari Sedangkan kita usaha Tidak maksimal setiap hari ada Itu bikin saya stres Dan memendam kekebencian Sama pasangan dikarenakan Dia tidak mau mendengarkan Kelukesah pasangan dan untuk mencurahkan pun Susah malah kadang terjadi Pertengkaran itu menambah Saya stres itu gimana ya dok Mohon pencerahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh izin menjawab dengan Dengan pendapat Saya pribadi ya karena kalau pendapat Saya pribadi sangat mungkin salah tapi barangkali Bermanfaat silahkan Jadi kalau kita ada di kondisi yang paling Paling sulit Paling titik nadir mungkin ya Ya udah mirip-mirip Udah nyaris depresi begitu Maka cobalah berpikir hakikat Jadi gini satu Bahwa semua manusia Atau makhluk yang belum Yang dari belum ada Sampai kemudian nanti dikuburnya Dimana itu sudah ada jadwalnya semua Ada rezekinya Udah ada disiapkan Nanti berjodoh dengan siapa Nanti anaknya namanya siapa Udah ada semuanya Gitu Artinya Yang sedang Bapak atau ibu ya Yang sedang Yang penanya Jalani ini adalah Itu suatu rentetan yang sudah ada Sebelumnya Begitu Pilihan kita Cuma satu Ikhlas Ikhlas Dari Allah yang maha baik Yang cocok ya disyukuri Itulah anggap aja manisnya kehidupan Yang gak cocok ya disabari Begitu Dan saat kita bisa bersabar Syukuri juga Begitu Jadi intinya Hidupnya bersyukur 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 Begitu Nah kemudian Siapa sih orang yang gak punya masalah Gitu kan Dari lahir Sampai akhir hayat Manusia itu Boleh dibilang Berenang di lautan masalah Gak ada yang gak punya masalah Seperti itu Jadi kita itu Berenang di lautan masalah Masalah itu hanya Silih berganti Kadang-kadang ya bertubi-tubi Kadang-kadang datang bareng Tapi yakin Seperti halnya masalah itu Dihadirkan oleh Allah Ya Allah sendiri nanti Yang akan kemudian Membawa kita keluar dari masalah Begitu Coba Coba runut ke belakang Setahun, dua tahun, tiga tahun yang lalu Coba Anda harusnya udah selesai Di tiga tahun yang lalu sebetulnya Ya Tetapi nyatanya Anda masih hidup Sampai sekarang Kan begitu Dari mana gitu loh Tenaga itu datang ya Tiba-tiba ya tetap Anda masih bisa makan Anak-anak juga masih bisa makan Walaupun dengan caranya mungkin Tidak ideal menurut kita Tapi tetap hidup Seperti itu Jadi syukuri saja Bahwa hari ini masih hidup Masih bisa sujud Setiap Anda mau Kapanpun bisa berdoa Kemudian Masih bisa berbuat baik Itu saja Nah sekarang kalau masalah pasangan Jadi gini Kalau kemudian kita Kita kemudian Mengadu gagasan Mengadu ide Yang kemudian Hanya akan kemudian Membuat situasi Kondisi tidak nyaman Tidak masalah Di dalam rumah Lebih baik hindari Anda bermusyawah roh Begitu Hindari Hindari Cukup Anda berbuat baik Berbuat baik Berbuat baik Karena begini Contoh kemana ada pasien Dok Suami saya itu dok Itu gampang marah Gampang marah Ya saya bilang Nah bisa diinventarisir Tidak marahnya itu Kalau apa saja Kalau ini Kalau ini Ya sudah ibu hindari itu Walaupun itu mungkin Sebuah kubaikan Mungkin ibu pengennya Pengennya nasihat Pengennya menegur suami Tapi jangan lakukan Kalau kemudian nanti Kemudian hasilnya marah Ibu harus tahu Efek dari yang ibu lakukan Itu apa Nah itu cara bijak Begitu Jangan sampai kemudian Dengan Dok Tapi harus disampaikan Dok Ini Sekarang Ya silahkan Jadi Jadi anda menyampaikan sesuatu Kemudian nanti akan mendatangkan Kemundurutan lebih besar Suami makin jauh gitu kan Makin tidak bisa menerima kebenaran Lebih baik Anda itu bisa menyampaikan Bilhikmah Kalau misalkan Pasangan kita galak Misalkan Ya bilhikmah saja Sudah Makanya kemarin ada Kepasen Ibu pulang Ya sekarang Jadilah Istri yang berbeda Bikinkan Teh Mani suami Mau anget Pemudingin Tawarin Kemudian Ya ibu ajak Ngobrol Pijati tangannya Pijati bahunya Kalau misalkan Belum terbiasa Kayak aneh Ya enggak apa-apa Nanti juga akan terbiasa Begitu Jadi Kadangkala Kadangkala Komunikasi yang buruk Itu menyebabkan Jadi di rumah itu Seakan-akan Ya tadi itu yang dirasakan Penuh masalah Padahal Mungkin hanya karena Kurang komunikasi saja Dan Dan sudah Yakini saja Bahwa Allah maha baik Allah perencana Yang sempurna Jadi apapun yang sedang Kita jalani Itu adalah terbaik Cuma bedanya Cocok dan tidak cocok Cocok itu alhamdulillah Karena sesuai dengan Nafsu kita Yang enggak cocok Karena kebodohan kita Sehingga kita tidak Mampu mengambil hikmah Itu saja Ya Hakikatnya baik semua Dan insya Allah Dimudahkan semua Amin Amin Baik Sebelum kita dengarkan Kesimpulannya kita hari ini Kembali kita dengarkan Pesan-pesan berikut Dan Dan kemana-mana Masih bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati Terima kasih telah menonton